Nama aktor Pak Bogum tengah menjadi sorotan usai tunjukkan sikap manisnya kepada penggemar VBTS dan Lisa Blackpink di Paris kemarin. Pak Bogum terekam mengambil surat dari penggemar yang ditujukan kepada kedua idol tersebut. Pak Bogum juga berjanji pada penggemar tersebut untuk memberikan surat itu kepada VBTS dan Lisa Blackpink. Nama Pak Bogum naik daun saat memerankan sosok Choitek di drama keluarga TVN Reply 1988. Sukses besar di dunia industri hiburan Korea dan jadi salah satu aktor yang populer, siapa sangka kalau Pak Bogum punya kisah masa lalu yang menyedihkan. Meski demikian, Pak Bogum tumbuh menjadi sosok aktor yang sangat menginspirasi dan dicintai banyak orang. Dilansir melalui Koreabu, ayah Pak Bogum pernah menceritakan bahwa dulu ibu dari Pak Bogum mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkannya sulit mendapatkan keturunan. Hingga suatu ketika, ibu Pak Bogum hamil tapi sayangnya sang ibu nggak sadar girls. Sehingga, ibu Pak Bogum terus mengonsumsi beberapa obat untuk menyakitnya, ditambah usianya yang sudah nggak muda lagi. Khawatir akan melahirkan anak yang cacat karena konsumsi obat-obatan tersebut, orang tua Pak Bogum mencoba untuk menggugurkannya. Namun, Tuhan nggak mengizinkan dan dari situlah lahir Pak Bogum yang sehat dan punya wajah menawan. Cobaan nggak sampai di situ aja girls, Pak Bogum kecil sempat mengalami sakit demam yang nggak kunjung sembuh. Sampai akhirnya, orang tuanya bertemu dengan seorang pendeta dan melakukan semua sarannya. Pak Bogum kemudian menjalani operasi hernia di rumah sakit pada usia 6 tahun dan sembuh dalam kurun waktu 2 bulan. Lalu, dilansir melalui Tribun News, Pak Bogum ternyata tumbuh besar tanpa seorang ibu girls. Dalam acara Youth Over Flowers, Pak Bogum menceritakannya kepada sahabatnya Ryu Junyol. Pak Bogum menangis ketika menceritakan fakta bahwa dia harus kehilangan ibunya ketika masih duduk di bangku kelas 4 SD. Pak Bogum tumbuh di bawah pengasuhan sang ayah dan kakak-kakaknya. Karena keadaan itu, Pak Bogum merasa iri saat melihat orang lain memiliki kenangan berupa foto keluarga lengkap yang nggak dia miliki sejak kecil. Nyatanya, sebelum terkenal, Pak Bogum pernah mengalami hidup susah sampai menanggung utang besar. Ketika Pak Bogum masih remaja, dia dan keluarganya hampir bangkrut dan memiliki utang. Tapi berkat usahanya di dunia hiburan, Pak Bogum mampu menyelesaikan masalah itu. Kemudian saat usianya menginjak 24 tahun, Pak Bogum berhasil menyelesaikan kuliahnya di Universitas Myungji dan lulus di jurusan Musical Theater. Seperti arti namanya, Bogum, nama tersebut berarti pedang yang berharga. Ternyata, Pak Bogum juga pernah dibenci oleh warga Cina lho. Saat memerankan karakter Choitek sebagai atlet baduk yang andal di drama Replay 1988, lawan main Pak Bogum dianggap memakai nemtek bertuliskan kiasan yang menghina negara Cina. Akibatnya, Pak Bogum yang nggak tahu apa-apa ikut terkena imbasnya. Nah, itu dia girls, pengalaman kurang menyenangkan dari Pak Bogum yang kini telah menjadi aktor yang diperhitungkan dan dicintai banyak orang. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Youtubenya Cewebanget.id, lalu like dan komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan dan sehat selalu ya girls. Sampai ketemu di Cewebanget Update selanjutnya. Terima kasih telah menonton!